Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kerjakan sebuah laptop dengan kondisi BIOS terkunci password pas kita mau masuk BIOS, ini ada passwordnya ini ada passwordnya dan saya tanya-tanya ke pemiliknya itu pemiliknya itu tidak tahu, ternyata laptopnya itu ber password dan laptop ini dibelinya dengan keadaan second bagaimana cara untuk membukanya? ada banyak cara, cuma saya cara yang simple saja, dengan cara kita ambil handphone dan kita masuk di browser kita masukkan password dengan sembarang saja dengan acak saja sampai muncul seperti ini enter unlock password kita pilih yang itu enter dan ini ada kode ini ada kode ya 52441462 lalu kita pergi ke browser kita pergi ke browser dan kita pergi ke alamat ini BIOS 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 PW dan kita masukkan disini enter passwordnya disini enter kode yang tadi ya kode ini kesini kita masukkan kita masukkan ke sini kita coba masukkan kita coba masukkan 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 selesai BIOSnya kembali terbuka tinggal kita konfigurasi saja oke cukup sekarang semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like jika anda menyukai video dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih